ini ada tawaran mahar untuk jadi wakil buah itu di angka 40-50 ini suliani dan itu opsi pertama kita Audi sebenarnya dan secara chemistry gue belum kenal sama pasco jadi bagaimana abang menjawab ini ya ya inspirasi masyarakat ini artinya yang dapat bantuan kok itu itu kadernya kader PKS semua kan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita Oppo obrolan politik hari ini kita masih bersama Bang Riki Selayo host populer kita yang luar biasa hari ini yang kita berkali-kali jadwal abang sebut sekeliling ya dan akhirnya berat-beratangan Bang Rahmat Saleh anggota DPR itu pilih 2020-04-2029 sudah bersama kita pada hari ini orang yang dicari-cari masyarakat sosok orang yang dibalik layar semua pergerakan dan wakil politik berkait ini gimana ya kita nggak bisa jawab kita nunggu baramat datang ini baramat ini bis beliau adalah sosok anak muda Minang Sumatera Barat yang kebanggaan kita karir politik ini beliau nih yang moncer nih dua kali oh tanding pertama langsung duduk jadi dianggota DPR di Sumbar ya bang ya dua ribu dua lu empat belas tanding kedua 2019 duduk lagi dan 2024 beliau akan berkantau di Senayan bis ya ini kayaknya menteri menter lagi nih hebatnya beliau bis mengalahkan petahana dan juga Ibu Buya Mahildi bang gimana rasanya bang gimana rasanya jadi orang yang dicari-cari jadi terima kasih kepada kawan-kawan kawan-kawan ya yang di OPPO ya OPPO ya politik Alhamdulillah terima kasih kepada Hafiz Pak Riki yang sudah mengundang saya kesini ya Alhamdulillah jadi sebenarnya kita menjalannya aja apa yang menjadi amanah kebetulan kan kita di PKS Buya Mahyaldi ketua DPPKS kemudian sebenarnya ada wakil beliau namanya Ustadz Uliadi Uliadi kemudian saya sekretaris tapi kebetulan pas momen-momen genting politik nasional di Sumatera Barat Buya Mahyaldi kan dia fokus mengurus pemerintah ya Nah Ustadz Uliadi ini ketika momen-momen pengambilan kebijakan politik ini beliau kebetulan menjadi tim pendamping haji selama hampir 40 hari gitu ya jadi maka amanah untuk melakukan komunikasi politik kemudian melakukan pematangan-pematangan dalam kebijakan kebajikan terutama pengambilan keputusan-keputusan kepala daerah itu diberikan kepada sekum dan jalannya jadi menjalani tugas yang diamanahkan kemudian kita merendah abang kita padahal tahu ya bisa dalam organisasi itu sekum di dalam jangkar kalau dalam catur dan hari ini kita ketemu sternya bisa banyak bisa kita tanya yang masih hangat sebetulnya bang walaupun udah pendaftaran segala macam kita masih bertanya-tanya juga itu mungkin Abang juga sudah jelaskan juga Bang 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 Saleh sudah jelaskan juga Barang-barang sudah jelaskan juga di beberapa media alasan kenapa Buya tidak memilih Audi kembali dengan Audi sementara publik tahu bahwa Buya sama Udah Wagup ini sangat sekali bahkan bukan sekedar sudah pencitraan udah keluarganya juga kayak gitu ya Bang nah apa dinamika politik nih tsunami kayak apa tsunami politik yang akhirnya mengantarkan PKS kembali berduet dengan teman lama karena kan kita tahu Bang Pilgub 2020 PKS sama Gerindah kan bercerai kenapa nah apa nih bang tsunami politiknya yang terjadi sebenarnya itu menurut saya bukan tsunami tapi itu cenderung kepada momentumnya banyak hal yang menjadi kebijakan politik itu dipengaruhi oleh momentum oke nah sekarang itu 2020 kemarin itu momentum Pak itu sangat pas dengan Buya nah ketika 2024 mungkin momentum itu kurang pas nah jadi saya ingin menyampaikan bahwa secara kemistri Buya Mahyeldi itu sangat dekat dengan Pak Audi dan nyaris selama kepemimpinan Mahyeldi Audi mulai dari 20 dilantik dengan segala fenomenanya ya dimana mereka tidak dilantik waktu kofi kemudian APBD itu dipangkas untuk rekovusing anggaran untuk penanganan kofi dan vaksinnya itu berat sekali kemudian juga Sumatera Barat ini di di landa bencana berkali-kali nggak beruntung berhenti kofi gempa pasaman banjir di apa kesisir selatan kemudian lahar dingin jadi beruntung ujian-ujian tapi Alhamdulillah Mahyeldi Audi baik menghadapi itu kemudian mereka mempunyai kemistri yang luar biasa sehingga Alhamdulillah tidak ada masalah sampai sekarang sampai sekarang nah ketika proses pencalonan kemarin itu opsi pertama kita Audi sebenarnya dan dan secara gemistri gue belum kenal sama Pasco dan jadi memang awal itu salah satu yang prioritas kita utama adalah dengan Pak Audi karena saya di sekretaris tahu persis proses itu awalnya kita kirim sebenarnya dua nama ke DPP itu berdasarkan abjad pertama nama Pak Audi yang kedua nama Pak Padli Amran waktu itu Oh betul sempat pagi Amran ya karena waktu itu kita sedang sangat mesra karena baru selesai koalisi pipres BKS ya betul-betul ya waktu itu saya udah berapa kali memang ke tempatnya Bang Fadli ya Kak Pak Padli untuk menawarkan dia jadi wakil Buya sebagai alternatif karena DPP itu mengharuskan harus ada dua opsi maka sesuai abjad Mahyeldi Audi A gitu ya kemudian Mahyeldi Fatli nah tapi di tengah perjalanan komunikasi kan terus berkembang ya Riki ya eh kita pertama kita minta Pak Udi sudah kita bawa ke DPP ketemu dengan presiden gitu ya kemudian juga Fatli kita temui ternyata Fatli beliau lebih memilih di kota Padang nah berarti kan Pak Udi kita berikan waktu untuk minimal memenuhi syarat-syarat yang wajib karena PKS kan nggak bisa mengusung sendiri betul waktu itu karena belum harus ada partai pendukung tentu DPP ini kan punya limit waktu ya DPP punya limit waktu kemudian mungkin pada waktu yang ditetapkan oleh DPP kan mereka punya skedul kerja gitu ya pada skedul kerja itu makanya saya di awal tadi menyampaikan bahwa ini mungkin momentumnya nggak tepat bagi Pak Udi gitu ya DPP meminta kita DPP untuk memajukan opsi baru gitu opsi tambahan karena apa karena belum jelas waktu itu partainya Pak Udi gitu ya Nah oleh karena itu dis karena DPP meminta kita mengajukan opsi kita kan waktu itu Bang Riki itu luar biasa eh apa namanya suasana politik nasional itu mempengaruhi kebijakan pilkada di daerah ada waktu itu kita dengar konsolidasi antara elit Farpol yang tergabung dalam Kim untuk melakukan konsolidasi di hampir semua pilkada gitu ya oke DKI ingin dilakukan konsolidasi kemudian Banten sumur termasuk Sumatera Barat jadi satu sisi kita belum ada kepastian partainya Pak Udi apa di sisi lain ada kekhawatiran kita untuk ditinggalkan maka face waktu itu kita merancang dua strategi ya apa strategi yang pertama yang paling susah diajak oleh Kim untuk bersatu hanya satu PDIP Oke dan Sumatera Barat kita punya kursi 10 PDIP ada tiga ketika bersatu 20% maka saya mau komunikasi dengan PDIP antisipasi itu antisipasi itu yang teruskan Sutan Rizka kita ajukalah Sutan Rizka terus pasco opsi-opsi lapis duanya kita nggak bisa koalisi dengan ini maka kita merapat sekalian dengan ini kan gitu kan maka muncullah nama Sutan Rizka kenapa pasco itu Bang pasco awalnya gini jadi kita itu kan melirik ya melirik kira-kira siapa dan kriteri apa yang cocok untuk mendampingi Buya gitu kan pertama dari sini partai dulu partai yang susah untuk di kalau seandainya ada opsi kita ditinggalkan maka yang susah dilobi itu PDIP maka opsi satu dan Sutan Rizka Oh dekati dulu lah emangnya PDIP dulu kemudian kalau seandainya PDIP kan belum tentu juga tidak gampang konsolidasi karena gini kita punya dengan gerinda punya histori komunikasi tapi dengan PDIP itu itu di berbagai tempat juga susah mengomong komunikasi kualisi PKS PDIP bisa kata-kata-kata ini beda ideologi nih Wah jadi waktu itu nggak apa-apa ke tempat mengomong komunikasi dan saya sudah tiga kali mengajak Sutan Rizka kepada DPP dan kita minta persetujuan partainya tentunya sama dengan Pak Udi Sutan Rizka juga sampai waktu skedul DPP itu belum dapat-dapat rekomendasi PDIP ini nah berarti kan setinggal satu Gerindra maka kita carilah di Gerindra kita diskusikan kira-kira kalau seandainya kita koalisi dengan Gerindra apa kriteria yang cocok bagi pedan binggu ya makanya didapatkan yang pertama kalau bisa mau pilih anak muda ya itu kan kemudian yang kedua tentu dia punya kapasitas leadership dan juga minimal dia bisa meyakinkan partainya partai itu akan memberikan rekomendasi ke dia maka komunikasi itu muncul nama Pak Pasco ini gitu ya Rupanya Pasco ini ibarat mutiara terpendam dirantau dia punya lebih yang kuat ke pusat meyakinkan Gerindra dan ternyata ketua DPP Pak Andre juga sangat kerja dengan dia gitu kan bertemu lah momentum itu Buya belum pernah jumpa dengan Pasco kemudian setelah itu itu kita jodohkan perkawinan ibaratnya khidbahnya jarak jauh berikutnya setaruh singkat ini ya kemudian bertemu momentumnya pas partainya mendukung kemudian setelah itu paskonya mau dan waktu itu DPP setuju gitu Oke jadi ini kader-kader terbaik Pak Audi sangat bagus Hutan Riska sangat bagus Pak Patri sangat bagus cuman momentum sekarang itu pasko lebih punya momentum gitu aja tuh tapi isunya dulu isunya kawin paksa juga nih dulu ya bisa awal-awal pas muncul gimana cuman ya katanya kawin paksa ini sama pasko ini ada apa cerita-cerita politik jadi begini eh di PKS itu kan dia punya sistem punya sistem pengguna mulai dari rekrutmen kemudian setelah itu pencalonan berjenjang gitu ya Nah kalau disebut kawin paksa Buya itu mengetahui semua proses karena kan kita ada namanya DPTW Dewan Pimpinan Tikan Wilayah ada sembilan orang satu dari sembilan orang itu satu saya kemudian Buya ketua sekum dan banyak-banyak pendahara gitu ya Buya ikut proses itu oke dan Buya sadar betul bahwa pada intinya kita pingin memutuskan itu gabungan antara emosional kemudian setelah itu misteri kemudian rasional gitu ya ketika itu bergabung itu ideal sekali kalau Buya waktu itu karena belum kenal sama pasko Buya pengen Audi gitu kan karena ke misteri udah terbangun lama ya tapi pada titik tertentu kita harus mengambil jalan politik kebijakan rasional yang paling rasional waktu itu adalah partai yang tersedia kemudian dukungan secara apa namanya kombinasi matang muda gitu ya itu ada sama pasko Nah waktu itu Buya memang belum kenal sama pasko tapi secara kriteria Buya sudah nggak bisa gitu ya nggak bisa gitu memang waktu itu belum kenal tapi begitu kenal orang tua pasko bertemu Buya istri pasko bertemu istri Buya hampir lah ya kemisteri itu terbangun nah sebelum ini dan juga itu yang menemani juga kita akan coba dari yang sop sampai yang hak tapi sebelum masuk kesitu ada nggak opsi lain di partai Green bra ini selain pasko waktu itu Bang ini 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 saya tanpa jadi ada Opsi lain selain pasko Ada, jadi Kawan-kawan Gerindra itu Mengajukan Beberapa nama Tapi Memang Ujung-ujungnya ke Pasco Di antara nama yang muncul kan Kalau survei, itu yang paling tinggi Itu Bang Andri Rosyade Tapi Secara Keinginan beliau Beliau memang masih Pengen kayaknya untuk memfokuskan di DPR RI, karena mungkin Beliau menganalisa, tentu dia Punya karakter yang seperti itu Karakter Parlemente, parlement gitu ya Itu memang cocok, mungkin menurut dia Cocok di DPR RI Dan itu asas Sumatera Barat Nah Muncul Usulan Daefi Andri Sumpah Nah Daefi juga Dia menyatakan bahwa Saya baru-baru terpilih Di DPRD Provinsi Nanti Apa kata Masyarakat Padang Sementara Peluang dia selaku sekretaris Untuk menjadi pimpinan DPRD Besar gitu Jadi Nampaknya Mereka mencari Kader Sehingga Peluang-peluang pengabdian ini Tidak tertinggal Maka muncullah Pak Pasco Dan juga Stapsusnya Pak Dasko Rupanya Nah ini Anak muda yang cocok Untuk dimajukan gitu Berarti cari aman juga Pak Andre sama Pak Datuk Evi Andri ini Mungkin bukan Cari aman bahasanya Tapi mereka itu Pengen Memberdayakan Atau meragukan menang Bersama Buya Kayaknya kan Nah itu kayaknya Lebih ke internal Gingga Enggak susah juga Melah mati Benar pun Belum butuh Lidah sih Nah masuk nih Isu Yang kedua Belum kita masuk ke sana Biasanya Ketidak ikut sertaan Audi Pada kali ini tuh Kan isunya Karena dia tidak Bisa memenuhi syarat Nah tapi kan Akhirnya Beliau berlambut Dengan Golkar Sembuk Lambut dengan Golkar Nah ini gimana nih Yang misinya Di internal sebenarnya Dan gak maju juga ya Artinya Kan Pak Wagup Men sinyalkan juga Itu bang Oh kalau PKS ngomong Saya gak menuhi syarat Kan itu Basahis syaratnya Saya tangkap ya bang Bilang saya gak bisa Mampu cari partai Saya dapat Golkar Walaupun saya gak maju Yang penting saya buktikan Saya bisa cari Golkar Itu Yang tersiratnya Sebenarnya Kita juga berharap Seperti itu Awalnya gitu ya Kalau lah Seandainya Mesin waktu Bisa diundur Ke belakang gitu ya Kemudian Bang Audi Bisa mengambil Golkar lebih awal Itu Kalau sekali Mungkin jodohnya Waktu itu Mahyildi Audi Dengan Bersama PKS Golkar Kalau seandainya Waktu itu diundur Tapi kan sayangnya Kebijakan Sudah kita ambil Kemudian Sudah kita umumkan Dindeklarasikan Baru beli dapet Golkar Oh Oke Nah Ada lagi Ada nih Apis ini banyak nih Informasi dari jurnalis di lapangan Dia dapat Nah ini ada informasi sedikit Yang kita dapatkan Makanya kita perlu cross check Yang bisa jawabnya Bang Kita sempat mau tanyakan Ke beberapa Resumer kita sebelumnya Rasanya kurang tepat Nah Ada isu nih Bang Mahal Nah ini Mahal nih Kabarnya Dari beberapa Tim-tim wartawan kita Yang turun ke lapangan Ini ada tawaran mahar Untuk jadinya Pilbunya itu Di angka 40-50M Ini isunya nih Dan Sultan Rizka Dan Audu Yang mau Isunya gini nih Nah ini gimana nih Tanggapan abang Terkait isu meredar ini Karena dia orang sepulir Sama abangnya Biar asik Kita kan Jadi Fes Dalam kontestasi Pilkada ini Itu tidak lepas Dari kos Politik Oke betul Siap Sepakat Setiap kandidat Yang kita seleksi Untuk kita majukan Di provinsi Maupun 19 Kabupaten kota lain Saya pasti Menyanyakan Bagaimana Kesiapan Kos politik Yang akan Betul Karena begini Fes Ketika kita sudah Mendeklarasikan Memberikan B1 KWK Kepada seseorang Maka waktu itu Mesin ATM Politik Sudah berjalan Betul Ya kan Mulai dari Pendaftaran Kemudian pasang ini Pasang itu Tidak bisa dihindari Jadi kalau Seandainya itu dibebankan Kepada partai Politik Itu pasti Tidak mungkin Karena kita Kader Sendiripun Itu kita tanyakan Bapak mau maju Maju Oke Ada partai pendukungnya Lengkap Oke Kalau ada partai pendukungnya Gimana kita Cara menang Gitu Karena begini Semakin tinggi Elektronik Seorang Kita kan memakai Survei Semakin tinggi Elektronik Seorang Maka kos yang akan diteluarkan Semakin kecil Tapi kos tidak bisa dihindarkan Maka Pembicara-pembicara Masalah kos politik Biaya politik Itu pasti Kita tanyakan Kepada kandidat Oke Tapi bukan untuk Mahar politik Oh beda konteks Kos Kos Nah Untuk Pilgupis Ya Coba hitung-hitung Dan saya sudah Menghitungnya 50 miliar itu Kecil Untuk Kos politik Bayangkan Kita punya TPS Ketika Pileg Itu 17.800 TPS Itu yang Hari H itu ya Hari H Dari kalau 17.800 TPS Pada Pileg Itu Kali 500.001 TPS Baik itu Saksi Konsumsi Segala macam Itu hampir 78 miliar Hari itu Sejak hari H Itu 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 contohnya Itu baru Satu item Berhentang Kemajian Burun Lagi Berjalan Ke sana Kommering Bocak Bilbo Segala macam Ya Jadi Mustahil Kita Mengusung Seseorang Untuk Maju Pilkada Kalau Seandainya Mohon maaf Tidak Punya Kos Oke Berarti Benar Adanya Isu Bukan Isu Ya Pertanyaan Kocaraan Koc Koc Dengan Beberapa Kandidat Ini Tapi Kalau Bicara Mahal Tentu Beda Konteks Oke Oke Masakan Tidak Pahami Berapa Estimasi Dengan Elektabilitas Yang Standar Mau Maju Jadi Waguk Waguk Semakin Tinggi Elektabilitas Posisi Seorang Ketika Mencalon Oke Kosnya Semakin Rendah Semakin Rendah Oke Abang kan Pernah Ajudan Buya Ajudan Buya Mahil Ketika 2013 Maju 2014 Menjadi Wali Kota Oke Saya Tau Persis Uang Buya Waktu 57 Juta Oke Tapi Waktu Itu Elektabilitas Bagus Iya Iya Jadi Ketika Elektabilitas Bagus Kos Itu Menyusul Bahkan Ketika Kita Punya Luang Menang Orang Pun Banyak Yang Menawarkan Bantuan Jadi Tidak Semuanya Tapi Kayak Abang Nipis Abang Kalau Disuruh Maju Pilgrup Sekarang Mohon Maaf Ya Punya 100 Miliar Tidak Berani Tidak Berani Karena Elektabilitas Masih Rendah Masih Kita Lihat Kita Lihat Kita 5 Tahun Ini Ya Jadi Jadi Kos Itu Relatif Ketika Stat Kita Sudah Bagus Maka Kos Itu Bisa Diterima Tapi Kalau Mohon Maaf Stat Kita Masih Low Di Bawa Memang Enggak Berani Itu Kalau Berani Bertarung Dengan Kos Yang Minin Kemudian Elektabilitas Masih Rendah Itu Mungkin Itu Aktualisasi Diri Seperti Itu Termasuk Elektabilitas Lawan Bagaimana Pengaruhi Kos kita Kalau Elektabilitas Apis Cuman Dua Itu Kosnya Sepuluh Tapi Kalau Elektabilitas Apis Sepuluh Kosnya Bisa Empat Tapi Memang Jadi Cerita Itu Jadi Gorengan Politik Juga Karena Bang Tau Juga Sedikit Sedikit Ya Bagaimanapun Kita Lihatlah Seburuk Apapun Dinerasikan PKS PKS Tetap Menang Disumbar Luar Biasa PKS Ini Kita Sama Sekitar KS Kan Bilang Kayak Gitu Selalu Beberapa Nada Minor Bilang Kalau Di PKS Kalau Non Kader Itu Memang Kos Kalau Kos Tidak Menyanggupi Tidak Bisa Maju Sama Kami Seperti Itu Apakah Kader Seperti Itu Jadi Begini Fis Riki Tujuan Kita Mengajukan Mengajukan Calon Untuk Bertarung Di Pilkada Untuk Menang Bukan Untuk Hanya Sekedar Calon Tapi Ketika Kita Mutuskan Kader Maupun Non Kader Dia Diputuskan Untuk Maju Pilkada Tujuan Kita Menang Menang Walaupun Kader Itu Kalah Itu Kita Tidak Rekomendasikan Jadi Baik Kader Maupun Non Kader Pasti Hitung Menang Itu Kita Kaji Betul Faktor Kemenangan Yang Pertama Dia Punya Modal Elektabilitas Kalau Modal Elektabilitas Bagus Takpun Dia Punya Uang Banyak Itu Berpotensi Menang Iya kan Betul Tapi Walaupun Dia Kader Tapi Dia Tidak Dikenal Orang Kemudian Kapasitas Rendah Gitu Ya Tidak Pula Punya Uang Kita Majukan Jadi Baik Menang Kader Pasti Tiga Itu Kita Tanyakan Elektabilitas Kamu Dimana Kemudian Setelah Itu Partai Pendukung Apa Yang Ketiga Gimana Kamu Cara Menang Oke Bagaimanapun Survei Kemarin Rendah Juga Sebagai Petahana Agak Stagnan Juga Tapi Kalau Seandainya Udah Wagup Audi Maju Dengan Bu Ya Itu Waktu Itu Sufrenya Bagus Gitu Ya Cuma Satu Ada Kendalanya Momentumnya Mungkin Kurang Pas Momentum Nah Sebelum Kita Masuk Ada Ada Hal Yang Apis Terima Berarti Bang Dengan Kondisi Demokrasi Kita Hari Orang Yang Tidak Berkelitas Pun Bisa Duduk Dari DPR Kalau Dia Punya Kos Dengan Bagus Jadi Begini Fis Saya Kan Udah Dua Kali Ikut Kontestasi 2014 Kemudian 2019 2024 Memang Saya Rasakan Ini Terimilu Paling Barbar Urusan Transaksional Pemilih Padang Itu Rasional Tapi Di 2024 Agak Goyang Karena Apa Karena Mohon Maaf Pertama Mungkin Sistem Kita Tidak Elok Menyelahkan Penyelenggara Dalam hal Ini Tapi Intinya Begini Mungkin Kata Bang Nafi Kejahatan Itu Bukan Terjadi Karena Ada Kesempatan Nah Bersatulah Peluang Itu Niasi Pelaku Ada Buka Lebar Main Coba Analisa Sendiri Mungkin Hafiz Punya Data Sekarang 65 Orang Di DPRRI Provinsi Ada 14 Orang Di DPRRI Sekarang Itu Coba Kaji Kaji Betul Siapa Yang Banyak Abis Ada Diantara Itu Yang Tidak Mengeluarkan Uang Pasti Mengeluarkan Uang Banyak Gitu 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 Di Lepang Tentu Tentu Seperti Itu Faktor Apa Bang Apakah Masyarakat Antipati Dengan Calonnya Di Legislatif Atau Memang Kondisi Ekonomi Yang Mengharuskan Orang Menerima Mungkin Itu Apa Namanya Kombinasi Antara Faktor Baik Itu Faktor Di Sistem Kemudian Yang Kedua Faktor Ekonomi Kemudian Juga Ya Apa Namanya Sebenarnya Kalau Seandainya Penegakan Sistem Dilakukan Dengan Baik Gitu Ya Mungkin Orang Takut Misalnya Ketika Kedapatan Satu Langsung Di Di Eliminasi Misalnya Gitu Kan Atau Kelang Hukum Kalau Ada Sanksi Tegas Dan Segala Macamnya Itu Mungkin Itu Akan Berkurang Gitu Pendidikan Politik Juga Berpengaruh Karena Begini Sekarang Itu Masyarakat Mungkin Melihat Apa Yang Kami Terima Sekarang Bahkan Ada Di Bawah Itu Biala Ranca Talu Tuni Dari Dari Padayan Besok Itu Dijadikan Parameter Oleh Futter Untuk Memastikan Yang Sekarang Di Dalam Paradigma Itu Bang Udah Ada Antipatinya Sebetulnya Pilih Tak Memilih Sama Aja Lebih Baik Sekarang Milih Depat Cip Pia Dua Pia Tapi Dari Orang Yang Paling Cerdas Sampai Biasa Aja Itu Range Cost Berapa Untuk Duduk Di Dari Hampir Marip Dengan Pilka Ada FIST Jadi Semakin Sim districts Jika Hjak Semakin Tinggi LRK 1 Orang Itu Biasanya Cost-nya Semakin Rendah Tapi Semakin Rendah Semakin Tinggi Jadi Sekarang itu Kalau kita lihat ya Untuk DPRR itu Yang jadi itu kan rata-rata Di atas 60 ribu suara Oke 60 ribu suara Saya Melihat ya Melihat Ada beberapa hitungan Dari para Tim survei Kemudian analisis politik Itu ada yang merata-ratakan Kalau dikonversi Baik itu kegiatan Maupun itu transaksional politik uang Itu satu suara itu Kalau untuk RI mungkin ya Itu 50-100 ribu Harga yang berapa? Kalau dikonversi Berarti kalau seandainya 60 ribu suara Pengen jadi berarti kalau nilai terendah 50 ribu berarti Kalau 100 ribu 6 miliar Berarti rentang 3-6 Itu mungkin Yang paling low Tergantung ininya lah Tergantung Ada orang ya Saya dapat cerita Di DKI Habis 100 miliar Tidak juga jadi Seribu orang di umur Makanya ada mungkin faktor Kos perlu Tapi simpulnya juga jelasin Dan yang paling penting Yang saya rasakan itu Ramasali ini bukan siapa-siapa Saya memang berintis dari bawah Dari garim masjid Kemudian dari Oh sama kita bang ya Garing juga bang Makanya kalau ada orang bilang garing Dari col-col lain Jadi Apa namanya Ada satu faktor Yang menyebabkan Saya itu sampai disini Oke Faktor itu Itu dalam kendali saya Yaitu faktor momentum tadi Jadi Abang itu Kalau bukan maju di 2024 Belum tentu Ramasali jadi DPR RI Karena apa? Di 2024 itu Kebetulan posisi saya Sekarang lagi Sekum PKS Oke Dan itu Buya ketua Jadi Kendali partai itu Kebetulan di saya Bisa bebas kemana-mana Mengendalikan Yang kedua Di tengah jalan Saya ditunjuk jadi Kapten Anies gitu Itu Itu Rasika Ngamplot aja Ramasali Kapten Anies Jadi kemana-mana Ramasali Anies Jadi Ya suka Anies Bapak Anies Siapa Kaptennya aja Faktor momentum Itu Kuasa Tapi itu faktor Orang tua bang juga Karena nama bang itu Luar biasa Lahirnya saja Udah jadi Rahman Iya kan Udah besar Jadi soleh Semoga 5 tahun ke depan Bisa menjelangkan Amanah Orang tua Itu Bang Kita masuk ke topik Mungkin Tentang bagaimana Apa Peluang menang Buya Menurut Abang Di Pilkada Di Pilkada 2024 Karena kan Head to head Ini bang Dengan kapten Ya habisnya Satu lawan satu Jelas Tidak ada Paling yang diburu Swing for tear Yang orang yang masih Ragu-ragu Sekalang macam Nah kalau dikalkulasikan bang Kekuatan partai juga Hampir rata sama Kayaknya bang Koalisi Koalisi Nah bagaimana Kira-kira Abang melihat Menangkap Karena banyak yang memperlisi Kalau head to head Buya ini akan Bisa Rabah Buya ini bisa Jatuh Kira-kira Pandangan abang Tentu Apa yang menjadi Pandangan saya Tentu dari hasil Kajian dan analisis Kita Jadi sebelum Kita mengambil Kebijakan Maka Kita Senantiasa Berbicara Masalah data Pertama Kita Yakin Ketika kita Memutuskan Mahil Di pasco Sebagai calon Yang kita usung Kita Yakin bahwa Ini peluangnya Menang Tentu dengan Berbagai pertimbangan Yang pertama Kita punya Modal Mesin partai Runner up PKS Juara 1 Kemudian Gerindra Juara 2 Plus Demokrat Yang juga Juara 4 Di Sumatera Barat Yang punya kursi 8 Di DPR 5 besar Nah Tambah Partai lain-lain Ada PKB Dan lain-lain Intinya Dari Segi mesin partai Yang sudah teruji Itu Ada Di Pihak Pak Mahildi Pasco Nah Itu modal pertama Modal kedua Adalah Kombinasi Pasangan Yang Menutupi Hampir Perwakilan Pemilih Mayoritas Buya Mahildi Dia punya Basis Masa Tradisional Kemudian Juga Surau Iya kan Kemudian Juga Ibu-ibu Nah Pasco ini Dia adalah Anak muda Sudah teruji Punya Follower Banyak Kemudian Influencer Apa namanya Follower yang Yang baik Di Youtube Maupun Instagram Dan Dan Dia Tahan betul Selara Anak muda Milenial Nah Itu kan Ceruk-ceruk Perempuan Ceruk Milenial Itu Ceruk yang Banyak Sekarang Sebagai data Pemilih Nah Kemudian yang ketiga Itu Tentu kita Melihat hasil survei Dan Alhamdulillah Dari beberapa kali Kita survei Dan Hampir mayoritas Tentu kita Tidak Elok Untuk menyampaikan Bahwa Ibu-ibu yang menang Dari survei Insyaallah Tingkat kepuasan Ketika Sumatera Barat Di pipi Ibu-ibu yang masih tinggi Gitu ya Nah Tiga Data ini Insyaallah Kita yakin Bahwa Insyaallah Peluang Mahil di Pasco ini Besar Nah Nah belum lagi Ini kan kaptennya Ini Perpaduan antara Kompetitor yang berlawanan Di Hillpress Bang Andre Ketua timnya Dia Ketua tim Pemenangan Prabowo Sumbar Rahmat Sala Sekretaris timnya Ketua tim Anies Bergabung Gitu Jadi potensi ini Insyaallah Bisa kita maksimalkan Gitu Tapi Dari Kumbu Sula Isu yang paling kuat Mereka Utarakan Itu berbicara tentang Legacy Ini kan bicara tentang Marta ini Ini cukup agak pedas juga Gitu kan Ini PKS sudah Tiga Periode Sudah 15 tahun Tiga periode Tapi Apa Legacy-nya Ini seringkali ditanyakan Ya Bang Kira-kira Pemirikan cacamata Internal PKS sendiri Apa nih Untuk meng-counter Isu ini Apa sih Tapi Isu apa nih Gitu kan Legacy apa yang digunakan Maksudnya Entah masyarakat Entah dari Mereka Kita gak tau nih Makanya kita butuh Penjelasan juga Sebelum abang jawab Saya tanya dulu sedikit Enak gak bang berkuasa PKS 15 tahun ini Gimana jadi penguasa Enak gak Nanti kan kalau abang bilang enak Baru kita tanya lagi Jawab Legacy tadi Tujuan dari partai politik itu Ujung-ujungnya adalah Meraih kekuasaan Itu pasti Kalau ada orang bilang Bahwa saya ini masuk partai Untuk Apa namanya Mengabdi kepada masyarakat Iya betul Mengabdi kemasyarakat itu Gak bisa kalau gak dapat kekuasaan Maka Maka kekuasaan atau tingkat enaknya Jadi penguasa itu Itu cenderung Seperti apa dia memaknai Perjuangan meraih kekuasaan itu Kalau dia meraih kekuasaan itu Akan banyak beramal Singgal di rumah-rumah Membantu orang miskin Kepuasaan itu kan luar biasa Nah itu enak Iya kan Orang datang ke kita Mengajukan program ini Ini permasalahan Kita bisa memuaskan Mereka menyelesaikan masalah itu Dengan kebijakan dan kekuasaan kita Itu luar biasa Nikmatnya Dasar gitu ya Jadi enak Jadi penguasa itu enak Jadi penguasa itu enak Berdentuk orientasi persenia juga Setelah ini saya mendekatlah ke abang Saya ingin menjawab Jangan sampai kita menjawab dari penguasa Terima kasih Saya dekat lagi Saya akan menjawab pertanyaan Habis tadi ya Apa sih legasi yang ditinggalkan PKS nomor 21 tahun Saya ingin menyampaikan Habis ya Ketika Pak Irwan Prayitno Itu memimpin pertama kali Jadi kumpenur Itu bekas gempa 2009 di Sumatera Barat Hancur impasukur Hancur Hancur Pak Gamawan Dilantik jadi mendagri Kemudian Pak Irwan 2010 itu ya Pak Irwan jadi gubernur Itu di tengah Pura-pura anda Jadi jangan dikira Bahwa start kita seperti DKI Gitu ya Kita DKI Udah settle semua Kemudian datang anggaran Bangun ini bangun itu Kita itu memperbaiki Yang hancur Yang hancur Kita perbaiki Apa yang Tidak Oh kantor-kantor Mega semua kantor Itu anggaran Luar biasa Bisa menyelesaikan Masjid Resumatera Pak Gamawan Baru menyiapkan pancangnya Di masa Pak Irwan Itu lengkap semuanya Gitu Nah jadi Kita harus Placeback Dimana kita start Start dalam kondisi hancur Kemudian langsung bangkit Pampir semua Bangun apa Kantor-kantor Pemerintahan terbangun Kemudian Masjid terbangun Stadion juga bisa dilakukan Gitu ya Itu legis yang luar biasa Kalau orang Placeback Dari mana PKS Dari segi keuangan Saya ingin menyampaikan Bahwa Ketika PKS Belum memimpin Tahun 2010 Itu keuangan Sumatera Barat Di mata BPK Disclaimer Itu fakta Begitu PKS Memimpin Alhamdulillah 12 tahun Sampai sekarang Wajar Tanpa pengecualan Berturut-turut Tanpa henti Itu dibawakan dari PKS Jadi Kita memastikan Bahwa pengeluaran Keuangan ini Harus Harus Bagus Dari Disclaimer Kita tingkatkan Langsung 12 kali berturut-turut Alhamdulillah WTB Wajar Tanpa pengecualan Dan Alhamdulillah Tidak ada Oknum PKS Yang masuk penjara Selama 15 tahun Itu fakta Itu fakta Dalam pengeluaran Pemerintahan Nah Begitu juga Bu Yamah Yildi Bu Yamah Yildi itu FIS Dilantik ketika COVID Pakai masker Semua dilantik oleh Pak Jokowi Online Karena Gak bisa kita ini Dan Tau gak Pertumbuhan ekonomi kita Ketika Bu Yamah Yildi Lantik Minus 1,5% Minus 1,5% Saat dilantik Saat dilantik Tapi begitu Bangkit Memulihkan Mental Ketika Masa COVID Kemudian Alhamdulillah Fight Sampai sekarang Di tengah bencana yang ada Jadi Dengan meraih Penghargaan-penghargaan Yang sekarang itu Sudah dirilis Satu per satu Satu per satu Artinya tidak bisa Mengukur Standarnya itu Startnya kita dari mana Jadi legasinya apa Kita lihat Orang mungkin Legasi Tidak melihat Perbaikan yang kita lakukan Ini dalam kondisi Seperti itu Sebagai legasi Padahal itu yang Substansi Masa kita bangun Misalnya Gedung-gedung Monumental Yang sifatnya itu Misalnya Sebagai legasi Simbol Sementara Menghilangkan Substansi Ini sekolah Butuh dibangun Kelasnya Ini kantor Butuh dibangun Karena begitu Banyak yang Pura-pura anda Itu dulu yang kita Breastkan Satu per satu Sehingga aman Secara Secara pekerjaan Barulah kita Nanti Insya Allah Dengan Berada bersama Pak Pasco Kita ini Pengen Gerak cepat Membangun Tapi kemarin Ada yang Kritik juga Bang Apa namanya Tagline-nya Gerak cepat Untuk sumber Tapi kok berangkatnya Pake bendi Harusnya 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 Buya pake Motor Trabas Biar gak Kenyucang Gak Ini Kalau Jadi begini Jadi Gerak cepat Itu Itu Ada Ya mungkin Caranya Itu Dia itu Harus Solve Tapi Sebenarnya Itu Percepatan Itu Artinya Gini Dia Itu Bukan Berarti Dia Tidak Bergerak Apalagi Bergerak Perlahan Gitu Ada Coba Pesawat Itu kan Pelan-pelan Dulu Sreek Itu Baru Baru Tapi kemarin Itu Sampai Sampai Hari Hari Pertama Pendaftaran Kita Belum Melihat Siapa Lawan Hari Pertama Itu Nah Begitu Hari Pertama Kita Mendaftar Lawan Berat Sekarang 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 Itu Belum Kelihatan Jadi Kita Bilang Sama Tim Kita Mendaftar Tidak Boleh Pengarahan Masa Cukup Kita Pakai Bendy Kemudian Pakai Angkut Kemudian Kita Elegan Jangan Jumawa Seperti Apapun Lawan Kita Tapi Di Mata Kita Boleh Hebat Lawan Kapten Juga Sekarang Bang Garin PS Kapten Pak Epi Hebat Termasuk Pak Ekos Kita Tahu Ini Bukan Lawan Yang Ringan Kita Harus Terus Menghadapinya Banyak Lagi Banyak Juga Ada Juga B B Masyarakat Juga PKS Itu Memimpin Dan Mereka Berkuasa Saluran Saluran Bantuan Mereka Itu Kelompok Kelompok Tentu Saja Nah Abang Kan Sekarang Wakil Nanti Ini Akan Dilantik Resmi Oktober Oktober Jadi Wakil Dapil Satu Sumbar 11 Kabupaten Kota Jadi Bagaimana Abang Menjawab Ini Inspirasi Masyarakat Ini Artinya Yang Dapat Bantuan Kok Itu Kadernya Kader PKS Semua Kan Tapi Ini Dari mana Sumber Tapi Ini Kek Sumber Kelompok Kelompok Dia Mengungkung Di Kelompok PKS Kecil Saya Saya Pengen Menyampaikan Bahwa Dibunyi Sumpah Kita Ketika Kita Dilantik Kayak Anggota DPRD Provinsi DPR RI Kabupaten Kota Pasti Sejumlahnya Saya Bersumpah Akan Memperjuangkan Masyarakat Tempat Saya Dipilih Itu Dibunyikan Jadi Yang Pasti Kita Menjadi Fokus Perhatian Kita Pertama Ketika Kita Terpilih Baik Itu Di Eksekutif Maupun Di Legislatif Terutama Itu Pasti Basis Mana Yang Milih Kita Orang Mana Kelompok Mana Kalau Orang Surau Yang Memilih Kita Banyak Maka Fokus Perhatian Kita Ke Orang Surau Kalau Orang Panggale Jadi Kadang-kadang Orang Mempresis Karena Basis PKS Mungkin Orang Surau Kemudian Dibantu Orang Yang Berjenggot Yang Berjilpok Ini Orang PKS Yang Dibantu Padahal Itu Basis Yang Memilih Kita Gitu Kan Mungkin Orang Melihat Seperti Tentu Tidak Bisa Juga Kita Selahkan Persepsi Masyarakat Tapi Yang Jelas PKS Itu Adalah Milik Semua Bahkan Divisi Kita Menjadi Partai Terdepan Dalam Melayani Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Rumah Talir Alamin Jadi Milik Semua Bahkan Semua Agama Mentawai Kemudian Di Berapa Kita Pada Rul Rul Atur Bang Berapa Ini Yang Koalisi PKS Di Berkada Sumbar Sekarang Ada 6 Yang Koalisi Berkada Sumbar Selain Pilgob Kita Alhamdulillah Semua Kabupaten Kota Kita Ada Kandidat Yang Kadir Sekarang Itu Ada 12 Yang Kader PKS Maju Itu Ada 12 Alhamdulillah Dari 20 Provinsi 19 Bang Secara Suara Naik Pilih Kemarin Karena Kursi Tetap 10 Suara Naik Alhamdulillah Dari 15 Suara Kita Naik Hampir 140 Dari 398 Menjadi 486 Jadi Ada Hampir 100 Ribu Kenaikan Tapi Memang Karena Partai Partai Juga Naik Kursi Sengit Kursi Kita Tepat Tapi Suara Naik Karena Patalan Juga Gerak Juga Kasih Bocoran Juga Sikit Bang Kan Buya Belum Kesini Kita Udah Jakwalkan Dengan Buya Tapi Bang Bantu Juga Sonding Nanti Buya Sonding Buya Ke Opo Buya Tapi Bocoran Juga Sikit Bang Mau Apa Buya Ketika Kembali Memimpin Sumbar Nanti Kalau Menang Lagi Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Sumater 5 Tahun Kedepan Jadi Kan Begini Buya Dan Juga Gubernur Yang Dipilih Pada Tahun 2020 Itu Kan Masa Pengabdian Itu Terpangkas Pertama Karena Pilkada Serentak Kemudian Kedua Karena Bencana COVID-19 2020 2021 Cenderung Kita Tidak Bisa Bangun Nah Oleh Karena Itu Buya Merasa Banyak Hal Yang Belum Terselesaikan Karena Kondisi Alam Dan Kondisi Yang Lain-lain Maka Buya Dan Kita Di PKS Merasa Perlu Berkoalisi Dengan Kawan-kawan Di Gerindra Karena Mereka Faktanya Sekarang Itu Penguasa Kita Pengen Kolaborasi Membangun Sumbar Ini Itu Sampai Ke Nasional Kenapa Orang Kemarin Itu Berlawanan Dengan Gerindra Iya Tapi Untuk Sumatera Barat Kita Itu Bersaku Sekarang Bagaimana Kita Merapat Ke Pak Prabowo Dan Mas Gibran Selaku Pemimpin Insyaallah Akan Berlantik 20 Oktober Itu Kita Akan Betul-betul Merapat Untuk Apa Untuk Membawa Pembangunan Ke Sumatera Barat Yang Lebih Cepat Karena Pemimpin Sudah Selesai Politik Kita Sudah Jalan Dan Alhamdulillah Jadi Kita Kesampingkan Perbedaan Perbedaan Di Masa Pilek Dan Pilek Dan Sekarang Kita Menangkap Bagaimana Sumatera Barat Kedepan Berlari Lebih Kencang Kita Memperbanyak Kawan Di pusat Maka Pasco Ini Salah-salah Solusi Sudah Kayak Pidatul Kemenangan Ada Lagi yang Anufis Kan Tadi Kita Balik ke Legislatif Tadi Sudah Yang Terbanyak 10 Kursi Terbanyak Siapa Sudah Muncul Nama Calon Ketua DPRD Kita Untuk 5 Tahun Kedepan Sumbat Alhamdulillah Jadi Kita Sudah Mendapatkan SK Dari Presiden KS Dan Sudah Kita Kirimkan Ke DPRD Nama Yang Kita Ajukan Untuk Menjadi Ketua Kedepan Itu Insyaallah Pak Muhidi Jadi Saya Pengen Sampaikan Kepada Teman-teman Semua Di 10 Kursi Yang Dari PKS Di Provinsi Sekurang Itu Semuanya Bagus-bagus Dan Mereka Itu Berpengalaman Semua Ustadz Irshad Mantan Pimpinan DPRD Integritasnya Luar biasa Panutan Bagi kita Sopan Kemudian Juga Diterima Oleh Halayak Kemudian Ada Disitu Pak Rabdinal Yang Sudah Lima Periode Pak Murhasin Empat Periode Pak Murfirman Wasah Empat Periode Juga Mantan Bupati Pak Gustami Mantan Sekum Pak Muhidi Juga Rantang Di Kota Padang Jadi Pimpinan Jadi Dari Sepuluh Orang Yang Ada Itu Mereka Layak Semua Jadi Pemimpin Kalau Di Internal Kita Cuman Tentu DPP DPP KS Punya Pertimbangan Dan Dari Semua Kadir Yang Sepuluh Itu Ternyata Pak Muhidi Dipilih Dan Ditetapkan oleh DPP Untuk Kita Ajukan Sebagai Pimpinan Definitif Dan Insyaallah Kita Tidak Ragu Dengan Kapasitas Beliau Dan Mudah-mudahan Besok Bisa Sinergi Eksekutif Kemudian Legislatif Bisa Seiring Sejalan Dalam Satu Rumah Membuat Sumatera Barat Yang Bergerak Selamat Pak Muhidi Saya Masih Ingat Liputan Pak Muhidi Ini 2013 Masih Pak Motor Ada Sedikit Lagi Kita Masih Lama Sikit Lagi Kabar-kabarnya Abang Calon Kuat Jadi Kecual Di Sumatera Barat Jadi Begini Di PKS Itu Ada Sistem Yang Dia Itu Biasanya Sudah Terukur Dalam Pemilihan Pimpinan Terutama Pimpinan Baik Itu Di DPD Kemudian DPW Provinsi Itu Sudah Ada Kriteri-kriteriannya Dan Biasanya Di PKS Siapa Yang Mencalonkan Diri Ujuk-ujuk Pengen Dicalonkan Itu Tidak Dicalonkan Jadi Kayak Saya Kemana Bu Yang Mahir Sudah Pernah Ketua DPW Di Tahun 2003 Kalau Malah Berarti Hampir 20 Tahun Yang Lalu Kemudian Dipilih Lagi Jadi Ketua DPR Dia Sudah Pernah Jadi Presiden PKS Tapi Dipilih Lagi Menjadi Ketua Teritori Itu Biasa Jadi Di PKS Itu Tidak Ada Istilah Turun Pangkat Pantai Biasa Jadi Termasuk Kita Di Provinsi Kalau Biasanya Kalau Sudah Di DPR RI Itu Mengabdinya Di DPT Masalah Posisi Tentu Nanti Partai Menentukan Jadi Kayaknya Untuk Sumbar Kedepan Dipimpin Oleh Orang Yang Ada Di Sumatera Barat Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Gimana Ini Kayak Game Coba Apa Kelebihan Buya Yang Membuat Belia Bisa Menang Apa Kelebihan Baip Ini Buru Buya Itu Saya Pernah Ajudan Belia Dua Tahun Oke Dia Itu Orangnya Kunci Kekuatan Buya Itu Ikhlas Dan Sabar Oke Itu Kuncinya Ya Kalau Pak Epi Dia Punya Percaya diri Yang Kuat Ya Semangat Kemudian Setelah Itu Punya Optimisme Yang Luar Biasa Itu Yang Ada Semoga Oke Ton K Buch Se Wis Sampai Ha Maz Sub indo by broth3rmax